menaklukkan diri kepada Tuhan saya khawatir Bapak-Ibu Sudara setiap kali saya katakan ibadah itu bukan hanya berbicara di gereja ini, kok semakin banyak jemaat Tuhan yang gak datang ibadah saya heran Bapak-Ibu Sudara apa salah tangkap firman atau bagaimana ini Bapak-Ibu Sudara memang ibadah itu bukan hanya cerita kita liturgi kita, seremonial kita di gereja ini memang betul Bapak-Ibu Sudara ibadah itu adalah seluruh hidup kita dimana hidup kita menaklukkan diri kepada Tuhan setiap hari, setiap saat kita menaklukkan diri kita kepada Tuhan tetapi juga Bapak-Ibu Sudara jangan salah tadi pagi kita diingatkan banyak yang gak bisa pagi Bapak-Ibu Sudara saya gak tahu kenapa makin dekat makin hari, makin hari kok makin sedikit saya gak tahu kenapa ini Bapak-Ibu Sudara Alkitab jelas menasehatkan kita Ibrani 10 ayat 25-26 jangan menjauhkan diri harus saling menasehati kita semakin giat melakukannya menjelang menjelang coba dibaca dulu Pak Ibrani 10 ayat 25 Firman Tuhan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita ya pertemuan-pertemuan Bapak-Ibu Sudara pertemuan-pertemuan persekutuan terus seperti yang seperti dibiasakan oleh beberapa orang tetapi marilah kita saling menasehati saling menasehati dan semakin giat melakukannya ya semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat menjelang hari Tuhan yang semakin dekat Bapak-Ibu Sudara hari Tuhan percaya hari Tuhan itu semakin dekat Bapak-Ibu Sudara Bapak-Ibu Sudara percaya hari Tuhan itu semakin dekat dikatakan Alkitab justru karena hari Tuhan itu semakin dekat kita harus semakin giat melakukannya bukan semakin malas Bapak-Ibu Sudara bisa katakan Amin Bapak-Ibu Sudara bisa katakan Amin Amin semakin giat giat kita melakukannya karena di dalam ibadah kita ketemu dengan firman Haleluya di rumah juga bisa Pak Baca Firman Tuhan ya bisa silahkan tetapi kalau ada sudah ada pertemuan-pertemuan yang ditetapkan di tengah-tengah penggembalaan mari kita ati Haleluya Tuhan akan membuat perbedaan dikatakan tadi ayat yang ketiga setiap orang ya sudah satu Yones 3 ayat yang ketiga setiap orang yang menaruh pengharapan itu pengharapan itu artinya berbicara ayat yang keduanya hari dimana Tuhan menyatakan dirinya dan dimana nanti setiap orang yang percaya kepadanya itu diubah setiap orang yang menaruh pengharapan itu dikatakan menyucikan dirinya menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci tindakan menyucikan diri disini Bapak Ibu Saudara dituliskan dalam bentuk waktu masa kini artinya tindakan yang terus menerus dilakukan berkesinambungan terus menerus dilakukan menyucikan diri itu disini dari kata Hak Nizo itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan disana purity kalau di dalam terjemahan NIV-nya dikatakan purifies himself dari kata purity itu artinya Bapak Ibu Saudara purity membersihkan menjernihkan kalau air itu konteksnya air berarti air yang keruh dijernihkan air yang kotor dijernihkan lalu juga berbicara membeningkan kalau sudah jernihkan